Dibandingkan dengan apa yang engkau sudah ada Bagi dirimu sendiri Datang memohon Agar engkau memimpin setiap kami Sehingga setiap kami Bukan hanya anak-anak Yang dapat menikmati Keselamatan yang berasal daripadamu Namun juga dapat menghadirkan keselamatan itu Di dalam hidup kami Maupun di dalam komunitas kami Karena itu kami datang Memohon kekuatan pimpinan Daripada rohmu yang kudus Sehingga kami Dapat bersama-sama merenungkan Kebenaranmu Yang membawa setiap kami pulang Kepadamu Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang hadir Yang menyelamatkan kami Kami berdoa Amin Selamat pagi jamat yang dikasih oleh Tuhan Selamat pagi Ya senang hari ini dapat bersama-sama Datang ke rumah Tuhan Untuk dapat beribadah Dengan saudara seiman Dan dapat bersama-sama merenungkan Kebenaran firman Tuhan Mari kita sama-sama Membaca satu kebenaran firman Tuhan Yang terambil dari Kejadian Pasalnya yang kelima puluh Kejadian lima puluh Ayatnya yang ke sembilan belas Hingga yang ke dua puluh satu Kejadian Pasalnya yang ke lima puluh Ayatnya yang ke sembilan belas Hingga yang ke dua puluh satu Saudara kita akan membaca silih berganti Saya ayat yang ke sembilan belas Bapak ibu sekalian Membaca ayat yang ke dua puluh Dan ayat yang ke dua puluh satu Kita bacakan bersama-sama Kejadian lima puluh Ayatnya yang ke sembilan belas Hingga yang ke dua puluh satu Tetapi Yusuf berkata Kepada mereka Janganlah takut Sebab aku inikah Pengganti Allah Sama-sama Jadi janganlah takut Aku akan menanggung Makanmu dan makan Anak-anakmu juga Demikianlah ia menghibur mereka Dan menenangkan hati mereka Dengan perkataannya Saudara yang dikasih oleh Tuhan Ada satu kalimat Yang saya dengar Dalam sebuah film Beberapa waktu yang lalu Kalimat itu kira-kira Berbunyi seperti ini Bagaimana Tidak pernah Sepenting Mengapa Bukan Bagaimana Tidak pernah Sepenting Mengapa Bukan Sudara kalimat ini Dilontarkan oleh Salah seorang pemeran Di dalam film tersebut Sebagai sebuah sindiran Kepada lawan Bicaranya yang kaget Dengan kehadirannya Pemeran utama Menghampiri Atau berjumpa Dengan pemeran Lainnya Kemudian Dia kaget Mengapa Si pemeran itu Ada di sana Dan dia kemudian Bertanya Bagaimana Bagaimana Kamu bisa Sampai di sini Bagaimana Kamu ada di sini Dan kemudian Pemeran itu Disindir Dengan lawan Mainnya Dengan mengatakan Bagaimana Tidak pernah Sepenting Mengapa Bukan Sebenarnya dikasih oleh Tuhan Saya Terpesona Dengan kalimat ini Karena Ketika kita Berjalan Di dalam kehidupan kita Seringkali Kita meresponi Hidup juga Dengan pertanyaan Bagaimana Bagaimana Bisa Saya mengalami Semua ini Bagaimana Bisa Saya Saya berada Di posisi ini Bagaimana Saya harus Cari jalan keluar Bagaimana Cara saya Untuk lepas Dari pergumulan ini Bagaimana Bagaimana Dan bagaimana Kita selalu Bertanya Bagaimana Termasuk Ketika kita Membaca Dan Merenungkan Kebenaran Firman Tuhan Kita Sering Sekali Lompat Kepada Bagaimana Langkah Praktisnya Kita Tidak Peduli Dengan Penggaliannya Kita Tidak Peduli Dengan Isinya Yang Penting Bagi Saya Adalah Bagaimana Nanti Saya Pulang Dan Bagaimana Saya Harus Mengerjakan Firman Itu Bagaimana Bagaimana Seakan Akan Lebih Penting Dari Mengapa Sudara Padahal Kita Sadar Bagaimana Hanya Menyelesaikan Permasalahan Langkah Sedangkan Mengapa Menyelesaikan Alasan Daripada Engkau Dan Saya Dapat Melangkah Engkau Dan Saya Dapat Tetap Berjalan Dalam Kehidupan Kita Seringkali Kita Menemukan Bahwa Orang Orang Yang Bekerja Karyawan Yang Ada Pegawai Pegawai Yang Ada Kita Ajarin Bagaimana Langkah Langkahnya Tapi Kemudian Tidak Berapa Lama Mereka Lesu Bukan Langkah Langkah Langkahnya Mereka Paham Tapi Sebenarnya Mereka Tidak Punya Alasan Untuk Dapat Melangkah Disana Maka Tidak Heran Belakangan Ini Kita Sering Sekali Menemukan Banyak Orang Atau Banyak Anak Anak Muda Seperti Kita Sering Keluar Masuk Di Dalam Pekerjaan Karena Apa Karena Kita Tidak Punya Alasan Kita Tidak Punya Alasan Kita Hanya Tahu Bagaimana Melangkah Bagaimana Mengerjakannya Step Step Kita Tahu Tapi Kita Tidak Punya Alasan Untuk Bertahan Di Dalam Apa Maka Daripada Itu Mari Kita Sama Sama Melihat Kebenaran Firman Tuhan Yang Hari Ini Ada Bukan Daripada Bagaimana Bagaimana Yusuf Tetap Kuat Menghadapi Pergumulannya Bagaimana Yusuf Dapat Mengampuni Saudaranya Bagaimana Menjalani Kehidupan Dipakai Oleh Allah Seperti Yusuf Jangan Kita Kesana Mari Kita Tanyakan Mengapa Yusuf Bisa Melangkah Sampai Pada Akhir Hidupnya Dan Itulah Kiranya Yang Membawa Kita Bisa Melangkah Di Dalam Perjalanan Kehidupan Kita Maka Pertanyaannya Mengapa Yusuf Dapat Pertahan Dalam Pergumulan Hidupnya Saudara Alasan Pertama Yang Dimiliki Oleh Yusuf Adalah Dia Mampu Bertahan Karena Dia Melihat Pergumulan Sebagai Kesempatan Untuk Mengenal Allah Dia Melihat Pergumulan Tantangan Dalam Kehidupannya Sebagai Kesempatan Untuk Mengenal Allah Sudara Kekristenan Di masa ini Mendapatkan Sebuah Kemewahan Yang Luar Biasa Dibandingkan Kekristenan Di masa-masa Yang lalu Dulu Dulu Hanya Pendeta Yang Boleh Membaca Alkitab Dan Kemudian Jemaat Sudah Bisa Membawa Alkitab Sudah Bisa Membaca Alkitab Dan Saat Ini Kita Bukan Hanya Bisa Membaca Tapi Kita Bisa Membawa Alkitab Kemana Pun Dan Membacanya Kapan Pun Di Gadget Kita Bukan Sudah Sudah Itu Kemewahan Yang Tidak Dirasakan Kekristenan Di Abad-abad Awal Tapi Sudah Yang Dikasih Oleh Tuhan Ketika Kita Melihat Realitanya Semakin Orang Orang Kristen Pada Masa Ini Bisa Membaca Kebenaran Firman Tuhan Bisa Memiliki Buku Buku Kristen Membaca Buku Buku Kristen Memperlengkapi Knowledge Dengan Teologi Teologi Yang Ada Konsep Konsep Allah Itu Juga Berkembang Di Tengah Tengah Jemaat Tapi Konsep Allah Yang Dimiliki Saat Ini Yang Kita Pahami Saat Ini Bukankah Memperlihatkan Kepada Kita Satu Realita Yang Menyedihkan Di Tengah Tengah Peningkatan Itu Tak Jarang Ketidak Inginan Kita Untuk Mengalami Konsep Itu Secara Pribadi Dengan Allah Bukan Sudara Kita Semua Paham Allah Itu Setia Kita Semua Bisa Ngomong Itu Tapi Sudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Bukankah Kita Lebih Suka Mengatakan Konsep Itu Konsep Allah Itu Setia Dengan Nafas Yang Nyaman Tiap Harinya Bukankah 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 Lebih Senang Mengatakan Allah Itu Baik Ketika Dompet Kita Penuh Kita Lebih Suka Itu Bukan Padahal Sudara yang dikasih Oleh Tuhan Kita Sangat Paham Kesetiaan Itu Diuji Di Dalam Kesukaran Tapi Kita Tidak Mau Mengalami Kesukaran Itu Kalaupun Ada Kesukaran Ya Kecil Kecil Ajalah Jangan Terlalu Memberatkan Hatiku Jangan Terlalu Mengguncang Hidupku Tapi Kita Bisa Mengatakan Allah Itu Setia Di Tengah Tengah Kita Tidak Menginginkan Konsep Allah Itu Setia Terjadi Dialami Dalam Kehidupan Kita Hal itu Yang Justru Meresahkan Dan Yang Diperlihatkan Oleh Saudara-saudara Yusuf Berbeda Dengan Yusuf Ketika Kita Melihat Yusuf Ketika Dia Menghadapi Pergumulan Dia Penasaran Dengan Karakter Allah Dia Tau Gak Siapa Allah Dia Tau Dia Belajar Itu Dari Orang Tuanya Pengajaran Tentang Allah Itu Setia Diajarkan Secara Turun Temurun Yusuf Tau Yusuf Mengerti Itu Tapi Yusuf Bukan Hanya Mau Mengerti Itu Dia Mau Mengalaminya Secara Pribadi Dia Penasaran Ketika Dia Menghadapi Pergumulan Yang Ada Apakah Konsep Itu Sungguh Nyata Dalam Kehidupannya Itulah Yang Kemudian Memampukannya Dapat Menghadapi Kesukaran Yang Ada Pergumulan Yang Ada Tantangan Yang Ada Karena Dia Bisa Melihat Tantangan Itu Sebagai Kesempatan Baginya Untuk Dapat Mengenal Allah Secara Pribadi Mengenal Allah Secara Pribadi Berjumpa Dengan Dia Dan Melihatnya Secara Pribadi Melalui Keberadaan Hidupnya Melalui Episode Kehidupannya Rasa Penasaran Itulah Yang Membawa Dia Untuk Dapat Terus Melihat Allah Di Dalam Kehidupannya Namun Sudara yang Dikasih oleh Tuhan Kita dapat Melihat Rasa Penasaran Itu Tidak Dimiliki Oleh Saudaranya Sekalipun Mereka Hidup Di Atap Yang Sama Sekalipun Mereka Dibesarkan Oleh Orang Tua Yang Sama Mendengarkan Kisah Yang Sama Tidak Menjamin Saudaranya Mampu Untuk Dapat Melihat Kristus Dalam Hidupnya Untuk Dapat Melihat Pekerjaan Allah Melihat Pribadi Allah Dalam Hidupnya Dan Saudara yang Dikasih oleh Tuhan Sama Dengan Kita Hari Ini Sama Dengan Kita Hari Ini Semua Orang Kristen Fasih Untuk Mengatakan Yesus Kristus Adalah Tuhan Dan Juru Selamatnya Fasih Tapi Kefasihan Itu Sudah Menjadi Kelataan Bagi Hidup Kita Kita Dapat Menyebut Haleluya Terpujilah Nama Tuhan Tapi Ketika Kesukaran Datang Ya Tuhan Dimanakah Engkau Sudara kita Fasih Sampai Kita Lata Untuk Dapat Melihat Yesus Dalam Kehidupan Kita Akhirnya Konsep Tentang Allah Yang kita Percayai Menjadi Remeh Dan Tidak Berarti Kita Kita Sama Sama Bisa Membaca Alkitab Kita Sama Sama Bisa Menyebut Yesus Sebagai Tuhan Tapi Belum Tentu Yesus Yang Saya Maksud Adalah Yesus Yang Saudara Percayai Saya Tertegur Tidak Satu hari Saya Tertegur Oleh Satu Orang Rekan Di Dalam Perbincangan Kami Bersama Sama Dengan Adik Adik Tingkat Kami Pada Masa Itu Adik Adik Tingkat Kami Begitu Fasih Untuk Dapat Menyebut Nama Puji Tuhan Puji Tuhan Orang Kristen Fasih Untuk Menyebut Puji Tuhan Kemudian Teman Saya Mengatakan Seperti Ini Tuhan Mana Yang Sedang Kamu Maksud Yesus Jangan Jangan Yesus Yang Kita Sembah Itu Beda Jangan Jangan Yesus Yang Kita Kenal Itu Beda Bisa Jadi Yang Saya Kenal Yesus Kristus Yang Kamu Sembah Yesus Barabas Sedara Bisa Jadi Yesus Yang Kita Sembah Sebenarnya Berbeda Dengan Yesus Yang Sedang Dijelaskan Oleh Alkitab Karena 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 Saudara Yang Dikasih Tuhan Ketika Kita Menglihat Kenyataan Realita Dalam Alkitab Orang-orang Yang Tuhan Panggil Dan Tuhan Pakai Tidak Pernah Kita Lihat Mereka Hidup Lancar Lancar Saja Tidak Pernah Tidak Pernah Bahkan Mereka Hanya Memohon Kelancaran Tanpa Ingin Menghadapi Kesukaran Tidak Pernah Mereka Justru Memperlihatkan Pertumbuhan Iman Melalui Apa Melalui Kesukaran Sehingga Saudara yang Dikasih oleh Tuhan Ketika kita Melihat Kesukaran Kita Tidak Bisa Hanya Melihatnya Sebagai Pekerjaan Iblis Pekerjaan Iblis Enggak Kalau Kita Hanya Melihatnya Sebagai Pekerjaan Iblis Dan Kemudian Kita Meronta Untuk Memohon Pertolongan Maka Kita Tidak Akan Pernah Mengalami Kenaikan Kelas Di dalam Hidup Kita Justru Nikmati Pergumulan Itu Nikmati Kesukaran Dalam Hidup Kita Karena Apa Karena Di sana Kita Dapat Kesempatan Untuk Dapat Bertemu Dengan Allah Secara Pribadi Alasan Yang Kedua Bagi Yusuf Di dalam Menghadapi Kesukaran Adalah Melihat Kesukaran Sebagai Kesempatan Untuk Melihat Karya Allah Karya Allah Di hadapannya Karya Allah Di dalam Hidupnya Karya Allah Di tengah-tengah Dunia yang Berdosa Sudara yang dikasih oleh Tuhan ketika kita Melihat saudaranya Yusuf Mereka Tidak Pernah Bisa Melihat Allah Dan Mereka Tidak Melihat Pekerjaan Allah Dalam Kehidupan Mereka Alhasil Ketika Pengampunan Sebenarnya Sudah Pernah Sudah Pernah Yusuf Mengampuni Saudara-saudaranya Tapi Saudara-saudaranya Tidak Merasakan Pengampunan Itu Kenapa Karena Mereka Tidak Pernah Merasakan Adanya Tuhan Adanya Pekerjaan Tuhan Dalam Hidup Mereka Akhirnya Ketika kita Melihat Episode Terakhir Di dalam Kitab Kejadian Ini Kita Melihat Mereka Ketakutan Mendatangi Yusuf Kenapa Mereka Ketakutan Dimana Mereka Selama Ini Selama Ini Mereka Berlindung Dibalik Perisai Manusia Mereka Siapa Ayahnya Yaakub Meninggalnya Yaakub Merupakan Kesedihan Bagi Keluarganya Kesedihan Yusuf Karena Dia Kehilangan Ayahnya Orang Yang Dikasihinya Tapi Kesedihan Saudaranya Bukan Karena Kehilangan Ayahnya Bukan Tapi Kehilangan Tameng Manusianya Selama Ini Mereka Berlindung Dibalik Yaakub Berpikir Bahwa Yaakub Lah Yang Menjadi Tembok Bagi Mereka Untuk Menghalangi Dendam Daripada Yusuf Mereka Berpikir Bahwa Mereka Bisa Berlindung Kepada Debu Dan Tanah Yang Rapuh Itu Sehingga Ketika Rapuh Itu Hancur Meluber Tanah Itu Tertuang Mati Mereka Panik Datang Kepada Yusuf Dengan Berbohong Berbohong Tentang Apa Bahwa Yaakub Meminta Yusuf Untuk Dapat Memaafkan Mereka Sudara yang Dikasih oleh Tuhan Kita Tidak Tahu Dengan Pasti Apakah Yaakub Pernah Mengatakan Itu Namun Sepanjang Alkitab Yaakub Tidak Mengatakan Itu Yaakub Tidak Pernah Menyuruh Anak-anaknya Untuk Mengatakan Menyampaikan Pesan Itu Kepada Yusuf Setelah Dia Meninggal Tidak Pernah Tapi Karena Inisiatif Di tengah Kepanikan Saudara-saudaranya Yusuf Mereka Datang Kepada Yusuf Mengatakan Bahwa Ayahnya Meminta Kepada Yusuf Mereka Kehilangan Tameng Manusianya Mereka Kehilangan Pelindung Yang Selama Ini Mereka Harapkan Tapi Sudara yang Dikasih oleh Tuhan Bukankah Sebenarnya Mereka Sebenarnya Telah Kehilangan Pelindung Yang Sejati Sejak Lama Mereka Sudah Kehilangan Pelindung Yang Sejati Itu Sejak Lama Mereka Tidak Pernah Bisa Merasakan Allah Hadir Di dalam Kehidupannya Dan tidak Pernah Bisa Merasakan Pekerjaan Allah Di dalam Hidup Mereka Dan Di dalam Hidup Yusuf Sehingga Mereka Datang Memohon Ampun Kepada Yusuf Di dalam Ketakutan Inilah Yusuf Melihat Bahwa Saudara-saudaranya Ternyata Tidak Memiliki Pemahaman Tentang Allah Dalam Hidupnya Sehingga Ketika Saudara-saudaranya Minta maaf Yang Dikatakan Oleh Yusuf Bukan Aku Memaafkan Kamu Bukan Yusuf Bukan Datang Sebagai Penguasa Mesir Bukan Dia Datang Kehadapan Mereka Menjawab Saudara-saudaranya Dengan Apa Dengan Allah Akukah Pengganti Allah Menyadarkan Saudara-saudaranya Bahwa Engkau Tidak Perlu Tunduk Kepadaku Tunduklah Kepada Allah Yang Maha Kuasa Itu Yang Punya Kuasa Itu Ketika Engkau Melihat Kuasa Allah Lihatlah Juga Pekerjaannya Engkau Memang Pernah Melakukan Ini Dan Itu Pernah Melakukan Hal-hal Yang Jahat Di Dalam Kehidupan Ini Pernah Melakukan Hal-hal Yang Tidak Baik Bagi Aku Tapi Engkau Harus Ingat Di Tengah Dunia Yang Berdosa Ini Wajar Perbuatan Jahat Itu Ada Perbuatan Jahat Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan Hati Allah Bahkan Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan Hati Kita Itu Wajar Ada Alami Ada Di Tengah Dunia Yang Berdosa Ini Wajar Engkau Tidak Perlu Berlebihan Terhadap Pergumulan Pergumulan Itu Sebaliknya Lihatlah Karya Allah Di Tengah Pergumulan Itu Lihatlah Bagaimana Allah Menjaga Aku Lihatlah Bagaimana Allah Menggunakan Allah Menggunakan Kuasanya Di Tengah Tengah Dunia Yang Berdosa Ini Untuk Menjaga Umatnya Lihat Itu Lihat Itu Dari Dekat Alami Itu Di Hidup Pahami Itu Di Dalam Pikiran Mu Renungkan Itu Dalam Hatimu Itulah Yang Dilakukan Oleh Yusuf Membawa Saudara-saudaranya Untuk Melihat Allah Dan Melihat Karya Allah Karena Dengan Melihat Karya Allah Kita Dapat Melihat Bagaimana Setiap Pergumulan Merupakan Cara Allah Untuk Membawa Kita Bertumbuh Lebih Lagi Saudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Alasan Terakhir Yang Disampaikan Oleh Yusuf Kepada Saudara-saudaranya Adalah Tantangan Yang Dihadapinya Selama Ini Tantangan Yang Ada Selama Ini Di Dalam Kehidupan Merupakan Kesempatan Kesempatan Untuk Berbagian Dalam Pekerjaan Allah Saudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Di Dalam Kehidupan Yang Beragam Saat Ini Saudara Dan Saya Memiliki Pergumulan Yang Berbeda Berbeda Ketaatan Pada Allah Atau Kerajinan Beribadah Tidak Menjadikan Kita Bebas Dari Pergumulan Hidup Tidak Tapi Ketika Kita Mengubah Hati Kita Dalam Melihat Pergumulan Maka Kita Mendapatkan Kesempatan Untuk Dapat Berbagian Dalam Pekerjaan Allah Saudara Yusuf Menyadari Ketika Allah Bekerja Di Dalam Kehidupannya Ketika Allah Bekerja Dalam Kehidupannya Dia Memaknai Semuanya Itu Dengan Baik Saudara Ketika Kita Membaca Alkitab Khususnya Ketika Kita Membaca Kisah Yusuf Ini Bukankah Seringkali Kita Ingat Bahwa Kisah Yusuf Adalah Kisah Yang Good Ending Benar Akhir 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 Daripada Kisah Perjalanan Yusuf Itu Bagus Sehingga Saudara Yang dikasih Oleh Tuhan Ketika Kita Melihat Kisah Yusuf Kita Tidak Pernah Bisa Merasakan Tekanan Tekanan Yang Dihadapi Oleh Yusuf Karena Apa Paradigma Kita Cerita Yusuf Akan Good Ending Maka Semua Pergumulan Yang Dihadapi Oleh Yusuf Tekanan Tekanan Yang Ada Tidak Pernah Bisa Kita Rasakan Tidak Pernah Bisa Kita Rasakan Dan Kalau Misalnya Kita Ditanya Apakah Kita Mau Menjalani Kehidupan Yang Yusuf Alami Kita Akan Jawab Iya Kenapa Karena Kita Tahu Good Ending Karena Kita Tahu Dia Akan Berada Di Posisi Yang Begitu Luar Biasa Menjadi Orang Nomor Dua Di Dunia Saat Itu Kita Tahu Good Endingnya Makanya Kita Mau Menghadapi Pergumulan Itu Tapi Kalau Misalnya Di Dalam Konteks Kehidupan Kita Kita Tidak Tahu Ending Daripada Kehidupan Kita Bahkan Kita Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Di Dalam Setiap Episode Hidup Kita Ditanya Apakah Kita Siap Untuk Masuk Penjara Apakah Kita Siap Untuk Masuk Penjara Bukan Karena Kesalahan Kita Bukan Karena Apa Yang Kita Lakukan Jahat Bukan Tapi Kita Akan Di Penjara Apakah Kita Mau Sudara Bukankah Kita Mikir Dua Kali Bukankah Kita Mikir Dua Kali Karena Kita Tidak Tahu Apa Yang Ada Di Depan Yang Di Depan Sana Masih Menjadi Misteri Bagi Kita Bukan Tapi Sudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Bukankah Yusuf Ketika Menjalani Pergumulan Demi Pergumulan Yang Ada Episode Episode Yang Silih Berganti Dalam Kehidupannya Bukankah Dia Juga Hanya Di Akhir Episode Ini Saja Kita Melihat Dia Mampu Mengatakan Kalimat Itu Tapi Sudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Bukankah Di Sepanjang Pergumulan Yang Dia Hadapi Dia Tidak Pernah Dituliskan Menyalahkan Tuhan Atas Setiap Pergumulannya Kita Tidak Pernah Menjumpai Itu Bukan Sebaliknya Kita Melihat Bahwa Yusuf Secara Aktif Mendatangi Pekerjaan Allah Mendatangi Pergumulan Itu Yusuf Secara Aktif Memberikan Dirinya Dalam Pekerjaan Allah Karena Dia Mau Bukan Hanya Sebagai Penonton Dari Apa Yang Sedang Allah Kerjakan Di Dunia Ini Bukan Tapi Dia Mau Menjadi Bagian Dari Apa Yang Sedang Allah Kerjakan Sehingga Ketika Dia Dituduh Apa Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Dikerjakannya Dia Tidak Mengerutuh Dia Tetap Berbuat Baik Dia Tetap Tekun Bekerja Bahkan Dia Bekerja Dengan Lebih Baik Daripada Orang Orang Yang Ada Sehingga Dia Disegani Di Penjara Ketika Dia Menjadi Budak Sebelumnya Bukankah Dia Memberikan Yang Terbaik Di Dalam Pekerjaannya Di Dalam Posisinya Di Dalam Pergumulannya Sebagai Budak Sehingga Dia Dapat Menarik Perhatian Daripada Orang Yang Ada Di Sekitarnya Ketika Dia Harus Berhadapan Dengan Orang Orang Yang Pernah Menjualnya Di Tengah Tengah Kuasanya Yang Hari Itu Sangat Besar Yang Mampu Memutuskan Apapun Bukankah Dia Dengan Rendah Hati Mengorbankan Dirinya Mengorbankan Keegoisannya Secara Aktif Membunuh Keinginannya Untuk Mengerjakan Pekerjaan Allah Dia Tahu Pekerjaan Allah Untuk Apa Memelihara Bangsa Bangsa Pada saat Itu Termasuk Memelihara Saudara-saudaranya Dia Secara Aktif Membuang Keegoisannya Mengikuti Pekerjaan Allah Berbagian Dalam Pekerjaan Allah Dalam Kehidupannya Sudara yang Dikasih oleh Tuhan Hidup Tidaklah Mudah Tantangan Pasti Ada Itu Alami Mau Mau Jadi Orang Kristen Mau Jadi Orang Siapapun Pergumulan Pasti Tetap Ada Tetap Ada Mau Sudah Di Baptis Belum Di Baptis Pergumulan Tetap Akan Ada Baptismu Di gereja Ini Tidak Menjamin Pergumulan Lepas Lepas Dari Kehidupan Enggak Ada Dan Akan Tetap Ada Tapi Di dalam Pergumulan Itu Bagaimana Kita Menghadapinya Itu Tergantung Daripada Mengapa Kita Harus Kuat Menghadapinya Mengapa Kita Harus Menghadapinya Alasan Bagi Kita Untuk Tetap Menjalani Tantangan Tantangan Yang Ada Dalam Kehidupan Kita Dengan Sukacita Alasannya Apa Karena Kita Bisa Melihat Tantangan Sebagai Kesempatan Untuk Berjumpa Dengan Allah Melihat Tantangan Sebagai Kesempatan Untuk Mengalami Karyanya Dari Dekat Dan Alasan Yang Ketiga Adalah Kesempatan Untuk Kita Dapat Berbagian Dalam Pekerjaan Allah Sudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Tetaplah Hidup Melihat Tantangan Bukan Hanya Sebagai Alat Atau Alasan Bagi Kita Untuk Menggerutu Jangan Tapi Lihatlah Pergumulan Kehidupan Kita Sebagai Kesempatan Dari Tuhan Untuk Setiap Kita Mari Kita Berdoa Ketika Kami Melihat Rapuhnya Hidup Kami Kami Ingin Datang Ke Hadapan Mu Sebagai Satu Satunya Yang Kekal Dalam Hidup Kami Karena Kami Tahu Perjalanan Ini Tidak Semuanya Mulus Bahkan Engkau Tidak Pernah Menjanjikan Kemulusan Dalam Perjalanan Yang Ada Karena Itu Kami Datang Kehadapan Mu Memohon Memohon Agar Engkau Ada Dalam Hidup Kami Engkau Memimpin Setiap Kami Menghadapi Pergumulan Pergumulan Yang Secara Natural Kami Hadapi Di Tengah Tengah Dunia Yang Berdosa Ini Engkau Memimpin Kami Di Dalam Pergumulan Pergumulan Yang Secara Natural Hadir Ketika Kami Mengambil Komitmen Untuk Dapat Menjadi Kristen Sehingga Kami Dapat Hadir Di Hadapan Mu Kelak Melihat Bagaimana Episode Yang Kami Telah Lalui Dalam Kehidupan Kami Membuat Kami Dapat Menyadari Bahwa Itu Adalah Cara Tuhan Yang Memampukan Kami Cara Tuhan Yang Membawa Kami Hari Ini Cara Tuhan Yang Akan Membawa Kami Berjumpa Dengan Engkau Kelak Kami Tidak Hanya Ingin Menjadi Penonton Dari Apa Yang Sedang Engkau Kerjakan Di Dunia Ini Khususnya Di Tengah Pandemik Di Tengah Kabar Resesi Yang Ada Kami Tidak Ingin Hanya Menjadi Penonton Kami Ingin Datang Di Hadapan Mu Berbagian Di Dalam Pekerjaan Mu Menjadi Hambamu Tuhan Tolong Pakai Kami Pimpin Setiap Kami Urapi Kami Sehingga Kami Bukan Hanya Mampu Menganggukkan Kepala Kami Atas Kebenaran Firman Tapi Kami Dapat Melangkahkan Kaki Kami Di Dalam Firman Menyingsingkan Lengan Kami Untuk Dapat Mengerjakan Firman Dalam Kehidupan Kami Tolong Kami Tuhan Tolong Kami Hanya Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Yang Memberikan Kekuatan Bagi Kami Untuk Dapat Mengerjakan Firmannya Kami Berdoa Amin Kami Kami Naklejakan Kami Terima kasih.